kita mulai selamat siang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita lanjutkan diskusi kita ini adalah pertemuan ke-8 untuk mata kuliah dasar genetika tanaman pada pertemuan ke-8 ini kita akan membicarakan tentang interaksi gen pada pertemuan sebelumnya yaitu pertemuan ke-7 kita sudah membahas tentang pewarisan sifat kualitatif pada pewarisan sifat kualitatif ini satu gen mengendalikan satu sifat nah pada pertemuan tersebut juga disampaikan bahwa Mendel melakukan percobaan pada kacang kapri untuk 7 sifat kualitatif memang pada tanaman itu tidak banyak ya sifat kualitatif yang ada jadi Mendel beruntung itu ada 7 sifat kualitatif yang diamati pada kacang kapri jadi hanya 7 saja artinya sebagian besar dari sifat-sifat tanaman pada kacang kapri jadi itu adalah sifat kualitatif nah sifat-sifat kualitatif ini dikendalikan oleh banyak gen dimana masing-masing gen itu berinteraksi satu dengan yang lain membentuk karakter tersebut jadi kalau ada satu karakter kuantitatif misalnya adalah hasil maka karakter hasil itu dikendalikan oleh ratusan gen yang saling berinteraksi yang kemudian nanti kita akan pelajari pada bab genetika kuantitatif untuk memahami bagaimana pola interaksi antara gen tersebut antara sejumlah gen, banyak gen dan lain sebagainya maka pada hari ini kita akan diskusikan bagaimana interaksi gen sebagai ilustrasi pada bab ini adalah interaksi antar dua gen selain interaksi antar dua gen kita nanti juga akan pelajari interaksi antar alem jadi dengan demikian maka tujuan instruksional khusus pada bab ini adalah agar Anda dapat menjelaskan apa itu interaksi gen jadi yang terdiri dari interaksi antar alel dan interaksi antar lokus nah jadi interaksi antar alel dan interaksi antar lokus ini dikelompokkan sebagai apa yang disebut dengan penyimpangan nisbah mendel bukan penyimpangan hukum mendel ya nisbah mendel penyimpangan nisbah mendel jadi nisbah mendel kalau satu gen itu adalah nisbah 3 berbanding 1 sementara kalau ada dua karakter dua karakter masing-masing karakter dikendali oleh satu gen maka nisbahnya adalah 9331 kalau ada interaksi maka interaksi yang ada itu tidak sesuai dengan nisbah 3 banding 1 dan tidak sesuai dengan nisbah 9331 jadi ketidaksesuaian itu akibat dari adanya interaksi antar alel nanti kita akan diskusikan kemudian ada interaksi antar lokus antar lokus itu antar gen yang berbeda dan ada keterpautan antar lokus ada keterpautan antar gen yang terletak pada kromosom yang sama dan juga ada peran gen-gen yang ada di sitoplasma warisan sitoplasmik maupun efek maternal empat hal ini yang menyebabkan nisbahnya nisbah fenotipe yang diamati itu tidak sesuai dengan nisbah mendelian yang sudah disampaikan pada pertemuan ke-7 pada hari ini kita akan diskusikan tentang poin pertama yaitu interaksi antar alel dan poin kedua yaitu interaksi antar lokus sedangkan keterpautan antar lokus dan warisan sitoplasmik akan didiskusikan pada pertemuan berikutnya kita akan lihat interaksi antar alel interaksi antar alel antar alel itu artinya pada lokus yang sama pada gen yang sama gen itu terdiri dari dua atau tiga alel yang berbeda misalnya alel A besar alel A kecil pada beberapa tanaman ada juga satu karakter satu gen terdiri dari tiga alel misalnya pada pepaya pada pepaya ekspresi seks ekspresi jenis kelamin pepaya ada pepaya betina pepaya jantan pepaya hermaprodit itu dikendalikan oleh satu gen tiga alel alel M besar alel M kecil dan alel M pangkat H jadi kombinasi-kombinasi alel-alel itu akan menyebabkan ekspresi berbeda pada karakter-karakternya jadi itu yang disebut dengan alel ada kalau satu gen dua alel berarti ada alel A besar ada alel kecil misalnya kalau itu gennya adalah A dan A besar A kecil atau juga kalau gen itu gen B berarti B besar dan B kecil interaksi antara A besar dan A kecil ini akan terlihat pada penampilan nisbah fenotipe di F2 adanya interaksi antara alel dicirikan oleh nisbah di F2 nya satu berbanding dua berbanding satu kalau tidak ada interaksi maka tiga berbanding satu maka tadi disebut dengan penyimpangan dari nisbah mendelian harusnya tiga berbanding satu tetapi di sini terdapat satu dua satu ini adalah contohnya contoh pada bunga mirabilis jalafa homozygo dominan ini adalah warna merah homozygo recessive ini mengendalikan warna putih ketika disilangkan maka A besar A kecil dalam keadaan heterozygo kalau disilangkan berarti warnanya pink nah ketika dilanjutkan selving di F2 maka akan ada segregasi di F2 dengan perbandingan satu merah dua pink satu putih sekali lagi nisbah mendel itu memperlihatkan bahwa tiga banding satu tiga merah satu putih dimana merah yang pertama itu adalah homozygo dominan dua merah yang kedua itu dalam keadaan heterozygo jadi homozygo dan heterozygo menampilkan fenotipul yang sama yaitu berwarna merah itu pada nisbah mendelian nah sedangkan ini kalau ada interaksi A besar dan A kecil ini masing-masing menyumbangkan enzimnya sehingga enzim yang tadinya membentuk warna merah kemudian enzim yang membentuk warna putih menjadi satu sehingga melebur menjadi warna pink itu bisa demikian jadi merah dengan putih masing-masing alelnya menyumbang sehingga menjadi pink atau merah itu akan diproduksi oleh dua alel absar alel absar atau alel akci nah kalau hanya satu saja alel absar yang ada maka dia akan merah muda atau pink bisa seperti itu jadi bisa A besar dan A kecil itu saling menyumbangkan sehingga warnanya pink bisa saja A besar saja itu akan berwarna yang lebih pudar dibandingkan dengan warna merah jadi warna pink misalnya seperti itu mari kita lihat bagaimana konstitusi genetiknya ini interaksi antar alel pada bunga mirabilis jalapak atau bunga pukul 4 sebut bunga pukul 4 karena dia berbunga pada jam 4 sore biasanya nah disini konstitusi genetiknya warna merah dikendalikan oleh A besar A besar warna putih dikendalikan oleh alel homozygon A kecil A kecil ketika disilangkan dan ditanam tanamannya berbunga pink yaitu genetiknya A besar A kecil nah ketika dilakukan selving di F2 maka warna merah akan muncul sebesar peluangnya ini 1 per 4 warna putih akan muncul 2 per 4 dan warna pink itu akan muncul 2 per 4 dan warna putih muncul 1 per 4 sehingga 1 per 4 2 per 4 1 per 4 atau 1 2 1 jadi kalau misalnya kita amati di dalam percobaan kita di F2 muncul 3 kelas muncul 3 kelas 3 kelas warna misalnya di F2 yang tadinya hanya 2 kelas warna di P1 dan P2 maka kalau dia muncul 3 kelas warna di F2 ada kemungkinan ada interaksi antar alel 3 kelas warna kalau ternyata kita lebih spesifik lagi 3 kelas warna itu kita lihat perbandingannya kalau sesuai dengan perbandingan 1 2 1 maka hampir bisa diakini dia adalah interaksi antar alel dengan 1 gen pengendali untuk membuktikan lebih lanjut maka kita lakukan persilangan antara F1 dengan tetua jantan tetua betina maka kalau disilangkan dengan tetua betina itu akan terdapat perbandingan genotipe antara A besar A kecil dengan A besar A besar dengan perbandingan 1 1 A besar A kecil itu warnanya pink A besar A besar warnanya merah jadi BCP1 namanya back cross ke P1 per 1 balik 1 antara merah dan pink BCP2 kita back cross kepada tetua jantan akan menghasilkan turunan dengan perbandingan 1 banding 1 dan ini adalah pink ini adalah putih warna perbandingan pink dan putih itu 1 banding 1 dan pink dan merah 1 banding 1 pada back cross ini membuktikan dengan jelas bahwa karakter warna bunga ini dikendalikan oleh 1 gen dengan ada interaksi antar alel sehingga di F2 perbandingnya 1 2 1 di BCP1 perbandingan 1 1 BCP2 juga perbandingan 1 1 ini lagi adalah interaksi antar alel ada pertanyaan berikutnya adalah interaksi antar lukus ada pertanyaan berikutnya interaksi antar lukus jadi kalau tadi interaksi antar alel itu adalah satu gen fenomena interaksi antar alel itu hanya pada tanaman adalah 1 2 1 tadi ya sementara pada apa payah itu ada perbandingan tertentu ya pada golongan dari manusia itu adalah interaksi antar alel juga menentukan golongan darah A golongan darah B golongan darah O itu adalah satu gen tiga alel nah bagaimana interaksi antar lokus antar lokus kita akan pelajari yang sederhana antar dua lokus jika dua gen atau lebih yang berbeda lokus ini berinteraksi dalam membentuk satu panetipe maka ada kemungkinan itu ada interaksi antar gen aksi gen-gen dari satu lokus ini dapat menutupi pengaruh dari gen-gen pada lokus yang lain atau bisa jadi aksi gen dari satu lokus ini diperlukan oleh lokus yang lain jadi tergantung polanya satu penotipe itu merupakan hasil suatu proses metabolisme yang setiap tahapnya terdapat satu gen yang terlibat ini adalah contoh contoh untuk empat gen yang terlibat gen suf gen nif gen ink gen eos ini terjadi pada bunga snapdragon antirinum majus jadi dalam keadaan nif negatif sangat tergantung dengan nif yang pertama kali apapun juga yang lainnya maka dia akan berwarna putih nif yang negatif kalau nif positif terekspresi nif maka tergantung dengan ink kalau ink negatif maka dia berhenti di sini tergantung dari suf kalau suf positif maka berwarna ifori kalau suf negatif maka dia akan berwarna yellow jadi nif positif suf negatif yellow nif positif suf positif ifori nif positif ink positif tergantung eos eos negatif tergantung suf kalau suf negatif maka dia bronze kalau suf positif maka dia pink ink positif nif positif ink positif eos positif maka tergantung suf kalau suf positif maka dia magenta suf negatif karmin jadi untuk sampai kepada warna terakhir ini adalah karmin maka nif harus positif ink positif eos positif dan suf negatif jadi kalau misalnya nif yang tidak terekspresi ink tidak tidak akan berfungsi ink tidak terekspresi ios tidak berfungsi jadi ini yang disebut satu gen menghasilkan enzim dan enzim itu diperlukan oleh gen yang lain untuk terekspresi sehingga mereka saling terkait proses metabolisme antar gen itu saling terkait jadi ciri khas bahwa warna bunga yang warna-warni banyak ini ada kemungkinan banyak lokus yang terlibat dalam menentukan semakin tua warnanya maka akan semakin banyak gen yang terlibat yang tadi putih itu berarti ini nif-nya tidak ada yang yellow berarti nif-nya positif tetapi ink-nya negatif dan suf-nya negatif e-fori itu nif-nya positif ink-nya negatif dan suf-nya positif dan seterusnya jadi kalau Anda menemui banyak warna pada bunga ada kemungkinan interaksi terjadi antar lokus dan banyak beberapa gen terlibat dalam pola interaksi tersebut ada pertanyaan? nah ini ini adalah white ini yellow ini bronze ini carmine e-fori pink dan magenta ini ada ilustrasi tadi yang terjadi bahwa gen A menghasilkan enzim A menghasilkan A A ini diperlukan untuk ekspresi gen B sehingga gen B menghasilkan enzim B menghasilkan B B ini diperlukan oleh C sehingga gen C ini terekspresi menjadi enzim C dan C C ini diperlukan untuk ekspresi D D ini diperlukan sehingga dapatlah produk ini kalau C tidak terekspresi maka produk tidak dapat dia dapat produknya yang lain dan seterusnya jadi lintasan metabolisme itu sangat tergantung dari masing-masing ekspresi dari gen yang terlibat interaksi antar lokus interaksi antar lokus yang kemudian disebut dengan epistasis ini ada tiga kelompok besar empat sebetulnya empat kelompok kelompok yang satu adalah selain daripada satu dua tiga ini bisa dibaca di buku genetika kami tentang kelompok-kelompok ini selain daripada tiga kelompok ini jadi ada tiga bentuk interaksi epistasis yang pertama adalah implementasi yang kedua adalah modifikasi dan yang ketiga adalah duplikasi kita akan lihat satu ke satu bahwa kalau tanpa interaksi dia 9331 9331 adalah nisbah mendelian selain daripada nisbah mendelian dengan total 16 maka itu berarti ada interaksi itu adalah standarnya untuk dua gen dua karakter yang terlibat maka standar tanpa interaksinya adalah 9331 berarti dia berpadu dia bebas daripada kerumus yang berbeda dan masing-masing gen itu mengekspresikan masing-masing karakter nah jadi selain daripada 9331 yang kalau dijumlakan menjadi 16 perbandingan-perbandingan itu berarti ada epistasis yang pertama adalah komplementasi perbandingannya 9 berbanding 7 dan 9 berbanding 3 berbanding 4 kelompok berikutnya adalah modifikasi yaitu 13 berbanding 3 untuk 2 kelas kemudian 7 6 3 untuk 3 kelas dan 12 3 berbanding 3 berbanding 1 untuk 3 kelas jadi 3 atau 2 kelas itu adalah modifikasi sedangkan duplikasi itu adalah 15 banding 1 totalnya tetap 16 jadi 97 itu adalah 16 dan seterusnya jadi totalnya tetap 16 berbandingan-perbandingan ini yang mencirikan dari kelompok kelompok jenis interaksi di dalam buku itu ada banyak lagi ini sebuah yang lain selain daripada yang dicontohkan di sini yang pertama kita akan lihat adalah interaksi gen komplementasi dimana dalam metabolisme fungsi gen dari satu lokus akan diperlukan oleh gen dari lokus yang lain jadi mirip lintasan metabolisme yang sudah saya contohkan tadi satu gen B ini sangat tergantung dari gen A gen A ini diperlukan oleh gen B jika A tidak teresesi maka B itu tidak akan jalan dan seterusnya ada dua kasusnya nisbah 9 berbanding 7 dan nisbah 9 3 4 contohnya adalah pembentukan HCN pada tanaman clover ini dengan nisbah 9 7 cyanida ini dibentuk dari diagenik glukosa dengan bantuan enzim linamirase cyanida itu akan terbentuk kalau ada diagenik glukosa dan diproses oleh enzim linamirase diagenik glukosa itu adalah dihasilkan oleh gen pada lokus A sementara enzim lokus A atau lokus A besar sementara enzim linamirase itu dihasilkan oleh lokus B dengan demikian jika A tidak ada maka cyanida pasti tidak terbentuk karena cyanogenik glukosa jadi tidak ada jika B besar tidak ada maka enzimnya tidak terbentuk tidak juga dihasilkan oleh cyanida karena enzim yang mengolah diagenik glukosa itu menjadi cyanida tidak ada sehingga gen A harus dalam keadaan dominan gen B harus dalam keadaan dominan cyanida akan terbentuk ini adalah contohnya alem A besar ini menghasilkan cyanogenik glukosida cyanogenik glukosida ini akan menjadi cyanida kalau ada enzim dinamirasi yang dihasilkan oleh alel B besar jadi alel B besar ini bisa menghasilkan HCN kalau ada cyanogenik glukosida dengan demikian alel A besar menghasilkan cyanogenik glukosida alel B besar mengolah cyanogenik glukosida menjadi HCN melalui enzim dinamirasi yang dihasilkan oleh gen B kalau salah satu dari keduanya ini tidak dominan dalam keadaan dominan maka tidak ada cyanida alel A besar menjadi alel A kecil apapun juga bentuk B bentuk enzimnya maka HCN tidak terbentuk kalau pun ada cyanogenik glukosida tapi tidak ada alel besar maka cyanida tidak terbentuk sehingga muncullah perbandingan perbandingan ini yang kita lihat adalah alel A besar dengan B besar jika ada alel A besar dengan B besar A besar dengan B besar maka dia ada sehingga alel A besar min kita sebut B besar min ada itu apakah itu A besar A besar atau A besar A kecil demikian juga ini apa B besar B besar atau B besar B kecil maka ini akan terbentuk HCN berapa jumlahnya bisa kita hitung saja 1,2,3,4,5,6,7,8,9 ini akan terbentuk HCN 9 kalau ada A besar dan B besar bersama-sama di dalam selnya jika salah satu tidak ada A besarnya tidak ada menjadinya A kecil atau B besarnya tidak ada menjadi B kecil saja maka atau kedua-duanya tidak ada maka ia akan menjadi warna menjadi tidak ada HCN jadi A min dengan B kecil B kecil atau A kecil A kecil B min atau A kecil A kecil B kecil B kecil itu akan membentuk atau tidak terbentuk tidak ada HCN sehingga 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 rasionya adalah 9 A besar min B besar min dan artinya fenotipenya ada HCN dan juga 7 itu adalah yang tidak ada HCN terdiri dari tiga kelompok A min B B A kecil A kecil B min kemudian A kecil A kecil B besar B besar sehingga totalnya adalah 7 9 banding 7 itu adalah salah satu epistasis komplementasi pertanyaannya adalah kalau misalnya terjadi persilangan diantara F2 dengan perbandingan sekian-sekian maka Anda harus bisa mencari kira-kira tata tua yang bersilang di F2 itu mempunyai genotipel apa saja misalnya kalau di sini kita ambil di sini misalnya A besar A kecil B besar B kecil ini tidak ada siang-idah bersilang dengan A kecil A kecil B besar B kecil berapa peluang terbentuknya HCN apakah ada atau tidak apakah ada atau tidak peluang terbentuk HCN maka bisa kita analisis ini A kecil A besar B kecil ini A kecil B kecil di sini A kecil B besar dan A kecil B kecil lalu kemudian kita hubungkan A besar ini ketemu dengan ini berarti A besar A kecil B besar B kecil kemudian ini ketemu dengan ini ini kan perbandingnya setengah-setengah jadi besar ketahuan kemudian ini ketemu dengan itu artinya A besar A kecil B kecil B kecil kemudian A kecil A kecil B besar B kecil kemudian A kecil A kecil B kecil B kecil maka yang ada A besar B besar itu ada HCN-nya berarti HCN-nya adalah 1 ini tadi 1 per 4 1 per 4 jadi 1 bandit 1 bandit 1 jadi dengan demikian maka 1 per 4 nya ada HCN 3 per 4 nya tidak ada HCN 3 per 4 non-HCN kira-kira kalau misalnya ada ingin menyelesaikan suatu permasalahan atau ada pertanyaan bisa saya merujuk pada sini bisa jadi dibalik kalau persilangan dari populasi F2 itu menghasilkan 1 per 4 HCN dan 3 per 4 non-HCN tentukan tetua-tetua yang terlibat dalam persilangan di F2 tersebut maka Anda harus menduga ini dan ini dan dugaan lain barangkali kita coba-coba karena ada banyak kemungkinan tetua-tetua yang non-HCN jadi dua tetua non-HCN disilangkan maka dengan menghasilkan turunan perbandingan 1 per 4 HCN dan 3 per 4 non-HCN tentukan tetua-tetua tersebut barangkali bisa dijawab ya ada pertanyaan jelas masih mendengar saya masih mendengar ya jangan sampai saya sudah keluar dari zoom Anda sendirian di dalam baik kasus yang kedua itu disebut dengan epistasis resesif pada contohnya adalah warna bunga linaria marokana ada warna ungu ada warna merah ada warna pink ini di F2 nya nisbahnya 9 3 4 alel dominan A membentuk antosianin alel dominan B menimbulkan lingkungan basah alel resesif B menimbulkan lingkungan asam jika selnya mengandung antosianin dalam keadaan basah akan muncul warna ungu jika selnya mengandung antosianin dalam keadaan asam akan muncul warna merah jika selnya tidak mengandung antosianin maka muncul warna putih dengan demikian kalau ada alel A besar alel B besar maka dia akan berwarna ungu kalau ada alel A besar dan homozygoresesif B kecil B kecil maka akan berwarna merah kalau tidak ada alel A besar apapun juga B nya maka dia akan warna putih sehingga bisa kita lihat disini bahwa adanya antosianin alel A besar itu akan membentuk warna ungu jika ada alel B besar A besar dengan B besar berarti berwarna ungu A besar B besar itu warnanya ungu 9 ada alel A besar tetapi B nya adalah homozygoresesif yaitu dalam keadaan asam maka akan berwarna merah ini terjadi peluangnya tiga kalau alelnya adalah A kecil homozygoresesif apapun juga B nya dia akan dia akan warna putih jadi warna putih itu terjadi karena jalurnya adalah A kecil A kecil B besar B besar A kecil A kecil B besar B kecil A kecil B kecil B kecil A kecil B besar B kecil ini adalah peluangnya tiga tadi sementara A kecil A kecil ini peluangnya tiga perempat ini A kecil A kecil ini peluangnya seperempat atau tiga satu banding tiga jadi dengan demikian kalau digabung satu ditambah tiga itu adalah empat sementara disini adalah A besar A besar A besar B kecil B kecil ini adalah peluangnya tiga dan ini A besar B besar itu peluangnya sembilan maka muncullah perbandingnya sembilan tiga empat jadi ini sembilan tiga empat dengan sembilan A besar min B besar min itu warna ungu tiga A besar min B kecil B kecil buruang merah dan empat A kecil A kecil B min dan satu A kecil B besar B kecil B kecil totalnya adalah empat maka perbandingan sembilan tiga empat itu adalah epistasis resesif yang komplementasi yang kira-kira itu sekali lagi kalau Anda misalnya bunga yang berwarna putih di F2 bunga yang berwarna putih disilangkan berwarna putih disilangkan dengan yang berwarna putih berapa peluang yang lainnya nah ini berarti A besar B besar A kecil B kecil A kecil B kecil sehingga disini adalah A kecil B kecil jadi peluangnya adalah A kecil A kecil B B kecil kemudian A kecil A kecil B kecil B kecil dengan perbandingan satu banding satu ya ini tapi semua warnanya akan putih tidak ada warna lain itu adalah interaksi gen komplementasi berikutnya adalah interaksi gen modifikasi dimana kegiatan satu gen menekan atau merubah hasil aktivitas gen lain kegiatan satu gen menekan hasil aktivitas gen lainnya ini ada terdapat tiga kasus yaitu 13 berbanding 3 7 berbanding 6 berbanding 3 dan nisbah 12 3 1 kita akan lihat satu yang pertama adalah nisbah 3 berbanding 3 contohnya adalah pembentukan warna aleoran jagung dimana alel dominan B membentuk pigment alel dominan A mencegah pembentukan pigment jadi kalau misalnya alel dominan A apapun juga B pigment tidak terbentuk karena dia mencegah pembentukan pigment jadi pigment akan terbentuk kalau B dalam keadaan dominan dan A dalam keadaan recessive jadi A adalah keadaan recessive B dalam keadaan dominan maka akan terbentuk pigment sementara kalau A dalam keadaan dominan apapun bentuk B maka tidak ada pigment pada aleoran dengan demikian maka kalau ada A besar apapun juga B nya tidak terbentuk pigment tidak ada B tidak ada B dominan juga tidak terbentuk pigment sehingga totalnya adalah 9 tambah 3 tambah 1 13 yang tidak terbentuk pigment pigment sementara kalau ada alem B besar apapun ada alem B besar dan A kecil dalam keadaan recessive akan terbentuk pigment kuning jadi perbandingannya adalah 13 berbanding 3 13 itu yang tidak terbentuk pigment pada aleoran sementara 3 itu yang terbentuk pigment ilustrasi bujur sangka kunet ada pertanyaan yang berikutnya adalah kasus nisbah 763 pada contoh kasus adalah warna bawang bombay pigment terbentuk jika ada gen dominan B tipe A besar menekan pembentukan pigment jadi kalau ada A besar maka pigment tidak terbentuk genotipe B kecil tidak terbentuk pigment pigment itu harus ada B besar dengan demikian kalau ada B besar dan diikuti oleh tidak adanya A kecil tidak adanya A besar maka pigment akan terbentuk mari kita lihat pigmentnya kemudian kalau misalnya adanya genotipenya heterozygote maka pigment terbentuk sebagian warna kuning tapi kalau dalam keadaan homozygote recessive tidak ada yang betuk tidak mendekan maka dia akan berwarna merah jadi dengan demikian maka kalau ada alel A besar dia akan menekan semuanya apapun alel B dia akan berwarna putih kalau alel A besar A besarnya kalau alel A dalam keadaan atau genotipenya dalam keadaan heterozygote maka tergantung dari alel B kalau alel B nya adalah ada dominannya maka berwarna kuning itu kalau dia menekan sebagian itu warna kuning kalau ternyata genotipenya hanya dalam keadaan homozygote recessive tidak ada yang menekan maka alel B akan berekspresi sempurna menjadi warna merah sehingga muncul nisbah perbandingan nisbah perbandingan antara putih kuning dan merah merah itu adalah adanya alel B besar kemudian kuning itu adanya alel B besar tetapi diikuti oleh genotipenya heterozygote putih adalah kalau ada A besar atau tidak ada B besar tidak ada B besar adanya homozygote recessive dan diikuti oleh A besar A besar A kecil atau A kecil A kecil maka dia akan berwarna putih dengan demikian maka perbandingannya adalah 7 6 3 ada pertanyaan kalau tidak adanya akan ngebut yang berikutnya adalah kasus nisbah 12 3 1 12 3 1 itu adalah epistasis dominan dimana kedua gen bekerja menghasilkan produk yang berbeda produk salah satu gen tersebut menutupi penampilan gen yang lain contohnya adalah warna skam gandum kalau ada pigment hitam pigment kalau ada alel A besar maka ada pigment hitam kalau ada pigment hitam maka pigment yang lain tidak tampak pigment kuning itu dikendali oleh B besar tapi kalau ada A besar apapun juga maka pigment kuning tidak tampak jadi kalau ada alel B besar yang mengendalikan pigment kuning tapi dengan catatan tidak ada alel A besar maka kuning akan terbentuk jadi kuning itu akan terbentuk kalau ada alel B besar karena tipenya bisa B besar-B besar atau B kecil-B kecil yang diikuti tidak adanya alel A besar pada lokus A. Sehingga kecil-A kecil, B besar min, itu warna kuning. Kemudian ada alel A, itu akan berwarna hitam, apapun juga B. Tidak ada A dan tidak ada B, maka dia akan berwarna hitam. Maka perbandingannya adalah 12, 3, 1. Sekali lagi, kalau persilangan, lakukan persilangan antargenotipe yang ada di dalam diagram panik pada saat F2, itu teman-teman harus bisa menghitungnya peluang-peluang tersebut. Jadi 12, 3, 1. Ada pertanyaan? Ini ngebut, sudah 40 menit ngomongnya. Yang terakhir, interaksi gen duplikasi. Saya katakan di buku itu lebih banyak lagi kasus-kasusnya. Penetika itu peluang-peluangnya lebih banyak dibandingkan dengan buka jari di sini. Ini adalah interaksi gen duplikasi. Interaksi berlangsung karena 2 gen menghasilkan bahan yang sama dan penotipe yang sama. Terdapat satu kasus, ini sebanyak 15 berbanding 1. Contoh di sini adalah sifat bulu pada cakar ayam. Di buku kayaknya ada keakar yang lain. Maksud saya pada tanaman ada contoh yang lain. Bulu tersebut dikendalikan oleh alel A besar dan alel B besar. Jika salah satu atau kedua alel tersebut ada, maka muncul bulu pada cakar ayam. Sehingga kalau misalnya salah satu atau keduanya A besar saja, B besar saja, atau A besar dan B besar, maka bulu pada cakar ayam akan muncul. Jika dua-duanya tidak ada atau dua-duanya dalam keadaan resisif, maka tidak ada bulu pada cakar ayam. Perbandingannya adalah 15 berbanding 1. Contoh-contoh lain saya kira bisa dipelajari juga di sini. Itu saya kira apistasi sekali lagi bahwa ini adalah interaksi antar lokus. Dengan contoh kasus adalah dua lokus. Lokus A dan lokus B. Silakan itu latihan dari masing-masing contoh tersebut. Sehingga pola-pola interaksinya dapat dipelajari dengan baik. Bahwa ada yang saling membutuhkan, ada yang saling menekan, ada yang menutupi, yang satu dan lain. Pola seperti itu ada. Tapi yang umum, yang sering menjadi contoh adalah masing-masing enzim dibutuhkan. Satu enzim itu dibutuhkan lo enzim lain untuk rekspresi. Ada pertanyaan? Gio Fanny, ada pertanyaan nggak? Baik Pak, saya izin bertanya. Silakan. Yang mirabilis jalapa itu kan, kalau dia induknya itu merah sama putih itu pasti pink kan ya anaknya. Ada kemungkinan. Nah, dari pinknya sendiri itu ada variasi lagi nggak sih warnanya? Ada yang pink muda, pink tua. Bagus ya pertanyaannya Gio Fanny. Dari bunga pukul 4, sebetulnya ada merah, ada putih, ada pink, ada kuning gitu ya. Kalau kenyataannya di lapangan ya. Maka itu perlu dipelajari lagi. Apakah interaksinya cukup satu lokus saja, interaksi antar alel, atau sebetulnya ada interaksi antar lokus. Perlu dipelajari lagi. Nah, untuk contoh kasus yang ini adalah interaksi antar alel dalam satu lokus. Interaksi alel dalam satu lokus itu adalah dalam keadaan heterozygote, dia akan berwarna pink. Apakah pinknya ke arah merah atau pinknya ke arah putih? Kalau dalam genetik ini tidak ada, dia warna pink saja, tapi bisa saja ada pengaruh lingkungan. Pengaruh lingkungan yang akan menginisiasi apakah pinknya ke arah merah atau pink yang terwarna ke warna putih. Tidak ada hubungannya lagi dengan gen, karena tidak ada tambahan gen yang lain. Jadi dalam keadaan heterozygote, A besar, A kecil, dia warna pink. Kadang-kadang ada peran dari pengaruh lingkungan yang lebih ini, sehingga pinknya akan pinknya ke arah merah, pinknya ke arah putih. Itu tidak bukan pengaruh genetik, tapi kemungkinan pengaruh lingkungan. Mirip juga dengan hortensia. Dalam keadaan basah dan asam, bunganya akan berbeda. Bunganya warna ungu, bunganya warna biru, dan warna ungu. Dalam keadaan asam dan basah, dia menyebabkan warna bunga yang berbeda. Itu pengaruh lingkungan, bukan pengaruh genetik. Lingkungan yang menentukan, pengaruh yang membuat hortensia itu berwarna biru atau berwarna ungu. Dalam keadaan asam, kemungkinan dia akan berwarna ungu. Dalam keadaan basah, dia akan berwarna biru. Itu kira-kira. Itu ya, Mas Jivani. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Ada lagi yang lain? Bapak izin bertanya, Pak. Silahkan, Mbak Aresma. Mohon maaf, saya izin ujian, Pak, karena di sini hujan dan petir. Sama, di sini hujan juga. Makan tadi sinyalnya kurang bagus. Silahkan. Jadi, menyambung dari pertanyaannya, Giovanni. Di depan rumah saya ini ada tanaman mirip-mirip sejarah, Pak, juga, Pak, tepi, berwarna kuning, dan sudah berkali-kali bijinya jatuh terus tumbuh, tapi selalu menghasilkan warna kuning, tidak menghasilkan warna yang lain. Nah, itu, apakah kuning itu, apa ya namanya, memang tidak bisa besegregasi lagi atau bagaimana? Ya, bagus. Jadi, kalau satu tanaman, itu warnanya akan tetap dari generasi-generasi. Tidak ada variasinya, berarti dia dalam keadaan homozygut. Jadi, kuning itu kemungkinan homozygut. Kalau ada warna putih, coba silangkan dengan warna putih. Akan jadi apa dia? Jadi, kalau kuning silangkan putih menjadi warna lain, itu berarti ada interaksi dengan kuning. Jadi, saya katakan tadi, mirip-mirip sejarah, Pak, ada warna kuning, ada warna merah, ada warna pink, ada warna putih, ada warna merah-putih. Di sini ada warna merah-putih di dalam satu bunga, itu belang-belang merah dan putih. Ya, itu untuk memastikan apakah dia ada pola interaksi antar alel, perlu disilangkan dengan warna putih. Kalau tidak ada warna putih, nanti bisa cari di e-commerce. Tanam warna putih. Silangkan, kalau penasaran ya. Di e-commerce banyak, itu warna mirip-mirip selapa yang warna putih. Silangkan dengan kuning. Kuning, kemungkinan final, dia homozygut. Entah homozygut resesif atau homozygut dominan. Kemungkinan homozygut dominan. Putih atau homozygut resesif. Sehingga perlu disilangkan. Nah, di lain pihak, kalau nanti Anda beli di e-commerce, kemudian warnanya berbeda, misalnya warna merah, kemudian ditanam, ternyata warnanya muncul. Ada merah dan putih, berarti merahnya dalam keadaan homozygut atau heterozygut dominan. Kemudian ditanam lagi, kalau tidak ada warna pink, hanya ada warna merah dan putih, tidak ada interaksi antar alel. Dia hanya homozygut dominan. Dan homozygut itu adalah merah, dan homozygut resesif adalah putih. Itu contoh satu saja. Saya katakan tadi, warna merah bilis jalapa itu mirip dengan warna bunga pada snapdragon tadi. Kalau snapdragon kan, warna bunganya adalah banyak sekali. Kalau warna bunga yang banyak, kemungkinan dia ada interaksi antar lokus. Ada tiga atau empat ken yang mengendalikan. Sehingga bisa kita cek apakah dia akan menjadi segregasi, menjadi warna-warna yang berbeda atau tidak kalau dia tanam. Kalau dalam keadaan heterozygut, pasti dia akan ada segregasi. Jadi warna pink atau warna berbeda tadi dalam keadaan heterozygut, ketika ditanam lagi yang pink tadi dalam keadaan heterozygut, maka dia akan bersegregasi lagi. Karena pink pasti heterozygut. Kalau ditanam pink itu, maka akan muncul merah, pink, dan putih. Dengan perbandingan satu, dua, satu. Jadi kalau Anda menanam pink, mesti segregasi. Kalau menanam kuning, mesti kuning lagi. Warna merah, mungkin merah lagi. Warna putih, kuning lagi. Seperti itu. Kalau Anda ketemu warna pink, coba tanam. Mesti dia akan bersegregasi karena dia interaksi antar alel. Kira-kira, Mbak Arief. Ada lagi yang lain? Kalau tidak ada, silakan perdalam di buku genetika tanaman. Kita cukupkan sampai di sini. Bagi yang sinyalnya kurang baik, nanti akan silakan menelusuri kembali melalui rekamannya di YouTube yang akan saya posting setelah ini. Terima kasih atas perhatiannya. Salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.